Halo guys, balik lagi bareng saya Jules dan ini adalah cara untuk menghilangkan iklan yang sering muncul di layar HP teman-teman seperti ini contohnya, lagi asik main HP tanpa klik apapun biasanya iklan selalu muncul tiba-tiba dan yang paling mengganggu kalau lagi nonton atau main game nah, hal ini terjadi karena HP teman-teman tanpa sengaja telah terinstall aplikasi virus nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara mengatasinya simak video ini sampai selesai dan dijamin 100% berhasil yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ketika muncul iklan, langsung buka menu jendela jadi iklannya jangan buru-buru ditutup ya guys jadi yang pertama, buka dulu menu jendela nah, di menu jendela ini teman-teman bisa langsung tahu aplikasi apa yang menyebabkan iklan itu muncul seperti ini contohnya saya menemukan aplikasi berwarna putih dan tidak memiliki nama namun ada juga yang ketika kita buka menu jendela jendela aplikasinya langsung hilang atau tertutup sendiri atau biasanya langsung beralih ke aplikasi lain misalnya Shopee, Google Play, dan lain-lain seperti ini contohnya hal ini sengaja pembuat aplikasinya lakukan agar kita kesulitan mendeteksi aplikasi virus yang terinstall jadi kalian harus cepat dan benar-benar teliti memperhatikannya nah, setelah kalian tahu logo dari aplikasi ataupun nama dari aplikasinya yang kita peroleh dari menu jendela kalian langsung aja pergi ke menu pengaturan HP kalian untuk menghapus aplikasi tersebut caranya yang pertama, kalian buka dulu menu pengaturan di HP kalian setelah itu, kalian scroll ke bawah dan cari menu manajemen aplikasi atau menu aplikasi atau menu aplikasi terinstall atau apapun itu namanya di HP kalian dimana biasanya, nama-namanya tentu berbeda ya tergantung jenis HP kalian intinya, kita akan menuju ke daftar seluruh aplikasi terinstall yang terinstall di HP kalian saya contohkan di HP realme saya kita klik menu manajemen aplikasi terus klik menu daftar aplikasi dan disinilah tempat aplikasi GH6 atau aplikasi virus itu terinstall silahkan kalian cari aplikasinya disini sesuai dengan logo dan nama aplikasi yang kalian temui dengan tutorial di awal tadi ya scroll saja dari atas ke bawah secara perlahan ketika kalian sudah menemukan aplikasinya langsung saja klik dan hapus atau bongkar atau uninstall aplikasi tersebut saya contohkan seperti ini jadi aplikasi yang saya temui tadi adalah aplikasi berwarna putih tanpa nama ya yang logonya warna putih tanpa nama jadi aplikasi tersebut saya temukan di bagian paling atas nih teman-teman kalau kalian bisa lihat nih di bagian paling atas seperti ini contohnya aplikasi dengan logo putih tanpa nama nah biasanya aplikasinya ini ada di bagian atas atau bagian bawah ya namun untuk aplikasi yang pakai logo dan nama biasanya ada di tengah-tengah atau antara aplikasi yang lainnya kalian cari saja secara perlahan atau aplikasi yang mungkin kalian curiga ya karena biasanya ada juga aplikasi yang tanpa kita pakai kita curiga dia adalah aplikasi virus coba aja hapus nah setelah ditemukan kalian klik aplikasinya langsung cari menu hapus instalasi atau bongkar atau uninstall dan sebagainya deh pokoknya yang intinya kita akan menghapus aplikasi ini di hp saya namanya bongkar ya guys langsung aja pilih bongkar setelah itu muncul konfirmasi apakah anda ingin menginstall aplikasi ini pilih saja oke dan aplikasi virus pun langsung terhapus iklan mengganggu pun tentu saja langsung hilang jika setelah melakukan ini iklan mengganggu di hp kalian masih ada berarti aplikasi virusnya bukan hanya satu ya guys berarti lebih daripada satu langsung aja ulangi cara yang sama untuk menemukan aplikasi virus yang lainnya dan hapus lagi dan jika sudah dicari-cari pun tidak ketemu aplikasi virusnya cara terakhir yang bisa dilakukan adalah reset hp kalian ke pengaturan pabrik atau menghapus semua data dan aplikasi di hp kalian jadi hpnya kayak baru beli dimana semua data dan aplikasinya kosong setelah di reset dan dijamin aplikasi virusnya juga ikut terhapus namun cara ini akan membuat semua data-data kalian terhapus juga jadi sebaiknya dipindah dulu ya guys data-data penting di hp kalian yang tersimpan di memori telepon sebelum melakukan reset untuk melakukan reset sendiri kalian bisa pergi ke menu pengaturan kemudian scroll ke bawah dan cari menu pengaturan tambahan tentunya setiap hp beda-beda guys klik menu pengaturan tambahan scroll ke bawah dan cari menu cadangkan dan reset setelah itu klik menu reset ke pengaturan pabrik kemudian pilih hapus aplikasi teruntuh dan datanya masukkan password dan dijamin aplikasi virus juga ikut terhapus teman-teman oke guys demikian video kali ini semoga bermanfaat see you in the next video dan bye-bye bye-bye